Rapat Koordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan se-Provinsi Jambi resmi ditutup Senin Pagi dengan sukses. Acara yang digelar di salah satu hotel kawasan Pasar Jambi ini dalam rangka pemantapan persiapan menuju peralihan kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah Kabupaten Kota ke pemerintah Provinsi Jambi. Penutupan Rakor Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan se-Provinsi Jambi dipimpin Kasih Bina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M.Tabri. Rakor telah berlangsung selama 4 hari yang diikuti 211 peserta dari perwakilan SMA SMK Sederajat se-Provinsi Jambi. Di antara pembahasan yang berhasil dikupas pada Rakor, yaitu strategi dan upaya pihak sekolah dalam mengembangkan potensi anak, seperti memperkuat pelaksanaan program intrakulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler sekolah. Agar peserta didik benar-benar dapat menerapkan 4 komponen penyeimbang pendidikan, olah hati, olah fikir, olah rasa, dan olah raga. Pasca Rakor Kasih Bina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M.Tabri berharap, kedepannya pembinaan dan pengelolaan SMK akan menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Dirinya optimis, setelah Rakor ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah benar-benar siap mengelola SMA dan SMK Sederajat se-Provinsi Jambi. Jadi kita mempersiapkan dari semua yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan SMA dan SMK, khususnya yang ini untuk bidang SMA. Jadi harapkan kita ke depan pembinaan dan pengelolaan pendidikan SMA ini lebih baik dan lebih berkualitas.